Siti Hadijah binti Huwailid Kedua orang tua beliau sangat terpandang di kalangan masyarakat Quraisi, bahkan termasuk di kalangan para pemuka kaum Quraisi. Meskipun berasal dari kaum Quraisi, keluarga beliau berpegang teguh pada ahlak yang mulia. Keluarga beliau sangat kaya raya, namun juga sangat dermawan sehingga Siti Hadijah tumbuh menjadi wanita yang berkarat termulia juga. Pada saat menikah dengan Nabi Muhammad S.A., usia beliau sudah 40 tahun. Dari pernikahan dengan Rasulullah, Siti Hadijah melahirkan enam orang anak yang masing-masing diberi nama Kasim, Abdullah, Zainab, Rukaya, Ummi Kudzum dan Fatima. 2. Saudah binti Zama Wafatnya Siti Hadijah, membuat Nabi Muhammad S.A.W. merasakan kesedihan yang mendalam, dan para sahabat juga merasa peduli dengan apa yang menimpa beliau. Sehingga para sahabat Nabi Muhammad kemudian mengutus Haulah binti Hakim As-Salimah, yang merupakan istri Utsman bin M. As-Hun. Haulah binti Hakim As-Salimah diutus untuk menemui dan memotivasi Nabi Muhammad S.A.W. supaya tertarik untuk menikah lagi. Dari diutusnya Haulah ini, Nabi Muhammad S.A.W. menjatuhkan pilihan kepada Saudah. Saudah binti Zama'ah merupakan seorang janda karena sebelumnya sudah menikah dengan Sukran bin Amr. Dari pernikahan pertama ini, lahirlah anak yang dinamakan dengan Abdullah. Saudah binti Zama'ah menjadi istri pertama Nabi Muhammad S.A.W. setelah Siti Hadijah wafat. Pada saat itu, usia Saudah binti Zama'ah sudah mencapai 55 tahun dan Nabi Muhammad S.A.W. baru 50 tahun. Saudah binti Zama'ah sendiri merupakan wanita yang berkarakter mulia. Beliau sangat suka bersedekah dan Aisyah binti Abu Bakar juga sangat menyukai beliau. Sebab, Saudah binti Zama'ah telah rela memberikan jatah malam Nabi Muhammad S.A.W. di rumahnya kepada Aisyah. 3. Aisyah binti Abu Bakar Aisyah binti Abu Bakar merupakan istri Nabi Muhammad S.A.W. yang ketiga. Beliau dinikahi Nabi Muhammad S.A.W. saat usianya masih belia yakni sekitar 6 tahun-7 tahun. Karena dinikahi sejak masih muda, beliau tumbuh dalam didikan Nabi Muhammad S.A.W. Aisyah sendiri terkenal dengan kecerdasannya, serta ingatannya yang kuat, sehingga dapat menghafalkan banyak hal. Karena kecerdasan dan daya ingat ini, beliau sering dijadikan tempat bertanya oleh para sahabat Nabi Muhammad S.A.W. Beliau bahkan juga termasuk dalam golongan orang yang meriwayatkan banyak hadits. Bahkan disebutkan, bahwa beliau menduduki urutan keempat dalam hal ini setelah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar serta Anas bin Malik. Ada banyak kisah romantis yang terjadi antara Nabi Muhammad S.A.W. dengan Aisyah. Nabi Muhammad S.A.W. sangat mengenal karakter sang istri, sehingga beliau bisa membedakan, kapankah sang istri sedang marah, maupun sedang bahagia, walaupun Aisyah sudah menyembunyikan perasaannya dengan rapi. 4. Hafsah Binti Umar bin Hattab Hafsah merupakan putri Umar bin Hattab, yang menjanda setelah suaminya gugur dalam perang badar. Umar bin Hattab sedih, dan memberikan kabar tersebut kepada Rasulullah. Nabi Muhammad S.A.W. kemudian memberikan Umar bin Hattab kabar, bahwasannya beliau bersedia untuk menikahi Hafsah. Selayaknya ayahnya, Hafsah juga merupakan wanita yang kuat dan tegas ucapannya. Bahkan Aisyah menggambarkan, sifat yang dimiliki Hafsah sama dengan Umar bin Hattab. Tidak hanya itu, Hafsah juga merupakan seorang wanita yang pandai membaca serta menulis, ini adalah kemampuan yang saat itu belum umum dimiliki para wanita. Salah satu karya beliau, adalah terkumpulnya Al-Quran. Karena beliau adalah seorang wanita yang pandai membaca serta menulis. Hafsah mendapatkan perintah dari Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Perintah ini juga tidak terlepas dari desakan Umar bin Hattab, karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan, melawan orang murtad setelah Nabi Muhammad S.A.W. wafat. 5. Zainab binti Husaima Istri Nabi Muhammad S.A.W. yang selanjutnya, adalah Zainab binti Husaima. Beliau merupakan istri yang memiliki gelar umul masakin. Alasannya adalah, karena Zainab binti Husaima sangat berbelas kasih terhadap orang miskin, dan juga bergaul dengan mereka. Zainab binti Husaima juga menikah dengan Nabi Muhammad S.A.W. dalam kondisi janda. Sebelumnya, beliau didikahi oleh Abdullah bin Jahsi yang kemudian wafat dalam perang Uhud. Tidak lama berselang setelah Abdullah bin Jahsi ini wafat, Nabi Muhammad S.A.W. kemudian menikahi Zainab. Akan tetapi, tidak lama setelah pernikahan, sekitar dua bulan hingga tiga bulan, Zainab kemudian juga meninggal dunia. 6. Ummu Salama Ummu Salama merupakan istri Nabi Muhammad S.A.W. yang memiliki nama asli, Hindun binti Abi Umayah. Sama seperti beberapa istri beliau sebelumnya, Ummu Salama juga merupakan seorang janda, ketika dinikahi Nabi Muhammad S.A.W. Beliau sebelumnya menikah dengan Abu Salama. Beliau memiliki beberapa anak dari pernikahan sebelumnya, dan beliau juga dikenal sebagai sosok yang cerdas. Beliau bahkan bisa memberikan saran, sekaligus mendukung dakwah yang dilakukan suaminya. Beliau juga merupakan wanita yang menawan, sehingga membuat Aisyah menjadi cemburu. 7. Zainab binti Jahshi Zainab binti Jahshi, sebelum dinikahi Nabi Muhammad S.A.W. terlebih dahulu dinikahi oleh Zaid bin Haritsah, yang merupakan anak angkat Nabi Muhammad S.A.W. sendiri. Zainab binti Jahshi sendiri adalah putri bibi Nabi Muhammad S.A.W. yang namanya Aminah binti Abdur Muttalib. Zaid bin Haritsah selain merupakan putri angkat Nabi Muhammad S.A.W. pada awalnya adalah seorang buddha. merupakan perempuan yang istimewa. Beliau merupakan wanita yang ahli ibadah, dan juga gemar bersedekah. Diriwayatkan bahwa beliau meninggal dalam usia 53 tahun pada masa pemerintahan halifah Umar bin Hattab. 8. Juwaryah binti Al-Harits Nama asli beliau adalah Barah, namun kemudian oleh Nabi Muhammad S.A.W. diganti dengan Juwaryah. Beliau merupakan putri dari pembesar Bani Mustalik, dan sebelum menikah dengan Nabi Muhammad S.A.W., terlebih dahulu beliau menikah dengan Musafi bin Syafwan. Sebelumnya, juga beliau adalah buddha sabit bin Kais yang bersedia membebaskannya, dengan syarat Juwaryah harus membayar sejumlah uang. Karena itu, Juwaryah kemudian menghadap Nabi Muhammad S.A.W. guna meminta bantuan. Nabi Muhammad S.A.W. membantu Juwaryah, sekaligus menikahinya dengan mahar yang berupa pembebasan dirinya. Usai tersiar kabar bahwa Nabi Muhammad S.A.W. menikahi Juwaryah, banyak sahabat yang kemudian membebaskan tawanan, dari Bani Mustalik yang menjadi bentuk penghormatan. 9. Umuh Habibah Mengenai nama asli istri Nabi Muhammad S.A.W. yang ke-9 ini, ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Ramlah. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa nama asli Umuh Habibah adalah Hindun. Umuh Habibah pada awalnya dinikahi oleh Ubaidillah bin Jahshi. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putri yang diberi nama Habibah. Satu keluarga ini kemudian hijrah ke Habasyah, namun sesampainya di sana, Ubaidillah bin Jahshi meninggal dunia. Mendengar kabar tersebut, Nabi Muhammad S.A.W. kemudian mengirimkan surat kepada Rajana Jashi, di mana surat tersebut isinya adalah agar Umuh Habibah dinikahkan dengan beliau. Selepas pernikahan, Umuh Habibah kemudian tinggal bersama Nabi Muhammad S.A.W. 10. Syafiyah bin Tihuyay Syafiyah bin Tihuyay merupakan istri Nabi Muhammad S.A.W. yang berasal dari Bani Nadzir. Sebelumnya, Syafiyah adalah istri seorang laki-laki yang bernama Salam bin Mashkam. Namun, pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Setelahnya, Syafiyah menikah dengan Kinanah bin Abi Hati. Kinanah bin Abi Hati kemudian meninggal, akibat melanggar suatu kesepakatan dengan umat Islam. Pada saat itu, Bani Nadzir tinggal di kota besar yang disebut dengan Haibar. Nabi Muhammad S.A.W. berkeinginan untuk memperluas agama Islam, dan salah satu sasarannya adalah Bani Nadzir yang ada di Haibar. Dalam perang tersebut, kaum Muslimin adalah pemenannya, dan suami Syafiyah bin Tihuyay terbunuh. Karena menang, sudah tentu ada banyak rampasan perang sekaligus tawanan. Pada awalnya, Syafiyah hampir menjadi budak Biyah Al-Kalbi, namun Nabi Muhammad S.A.W. menyelamatkannya. Saat itu beliau memberikan tawaran, apakah akan memeluk Islam atau tetap dengan agama Yahudi. Syafiyah ternyata memilih Islam, sehingga kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad S.A.W. Syafiyah oleh Nabi Muhammad S.A.W. disebut sebagai wanita syadikah, yang artinya, wanita yang jujur. 11. Maimunah binti Al-Harits Maimunah binti Al-Harits pada awalnya adalah istri Masud bin Amr A.T.S. Sakafi. Mereka berdua kemudian bercerai, karena berbeda keyakinan. Maimunah binti Al-Harits memeluk agama Islam, sedangkan suaminya sangat membenci Islam. Maimunah sendiri merupakan bibi Khalid bin Walid, dan bibi Ibnu Abbas. Beliau memeluk agama Islam, namun masih menyembunikannya dan masih tetap tinggal di Makkah. Namun saat terwujudnya perjanjian Hudaybiah, dan kaum Muslimin melakukan ibadah haji, beliau menyatakan keinginannya. Keinginan tersebut adalah bergabung dengan para sahabat serta Nabi Muhammad S.A.W. Beliau lalu dinikahi Nabi Muhammad S.A.W. dengan mahar 400 dirham. Ada juga yang menyebutkan, bahwa istri Nabi Muhammad S.A.W. berjumlah 13 orang, karena memang beliau melangsungkan akad nikah dengan 13 orang wanita. Hanya saja, dua di antara para wanita ini masih belum beliau kumpuli, sehingga pembahasan kali ini hanya menyangkut 11 orang istri beliau saja. Semua istri Nabi Muhammad S.A.W. tentunya adalah wanita-wanita yang memiliki karakter mulia termasuk gemar bersedekat. Terima kasih. Terima kasih.